Di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bagaimana Rasulullah SAW memerankan fungsi tazkiyah Fungsi penyucian jiwa Ini menjadi tugas pokok utamanya Rasulullah SAW adalah Wayuzakihim Atau dalam ayat lain Wayuzakihim Menyucikan jiwa-jiwa umat manusia Di surah Al-A'raf banyak kita temui Ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita Agar kita mempersiapkan diri kita Mempersiapkan jiwa kita Mengasah jiwa kita Membersihkan jiwa kita Untuk kita bisa bangkit Membawa risalah Islam ini Tidak bisa kita menjadi orang-orang baik Tidak bisa kita mengatur negara kita dengan baik Tidak bisa kita memimpin keluarga, masyarakat Dan negara kita dengan baik Kecuali kita memiliki modal Yaitu tazkiyah tunafsi Modal penyucian jiwa Dimana Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Dalam satu pujian yang luar biasa dari Allah SWT Sesungguhnya engkau Wahai Muhammad SAW Berada di atas akhlak budi pekerti Yang sangat mulia dan sangat agung Inilah kunci Kata kunci bagi kita Adalah menerjemahkan akhlaknya Rasulullah SAW Dalam seluruh aspek kehidupan kita Seungguhnya aku ini diutus Oleh Allah SWT Untuk menyempurnakan dan untuk meninggikan Akhlak kalian, akhlak manusia ini Maka ketika kita kehilangan Kata kunci akhlak dalam kehidupan kita Ketika kita kehilangan pergangan moral Dalam kehidupan kita Rasulullah mengingatkan kepada kita selalu Agar kita orang Islam Sebagai umat Rasulullah SAW ini Senantiasa menjaga akhlak Senantiasa menghidupkan akhlak di dalam diri kita Bagaimana yang disebutkan Di dalam surat Al-A'raf Allah SWT berfirman Akhlakul karimah Yang ditonjolkan oleh Allah SWT Di dalam ayat surat Al-A'raf ini Ayat 157 Adalah yang pertama Rasulullah memiliki akhlakul karimah Mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf Dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar Jadi amar ma'ruf nahi mungkar Ini adalah bagian dari akhlaknya Rasulullah Jangan kita pisahkan berbicara tentang akhlak Nabi Hanya dalam tutur kata saja Hanya dalam perilaku beliau kepada sahabat Kepada keluarga anak dan cucu beliau saja Kepada binatang yang beliau sayangi Bukan hanya itu akhlak Rasulullah SAW Tapi akhlak yang ditonjolkan oleh Allah Dan harus diwariskan oleh kita semua Sebagai umatnya Rasulullah Adalah perintah dari Allah Agar Nabi senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar Tiga pilar inilah Tauhidullah Kemudian keadilan sosial di tengah-tengah umat manusia Terutama bagi orang-orang yang tertindas Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah Beliau melaksanakan fungsi tugas pokoknya Setelah Nabi menegakkan sebuah negara Yang berdasarkan panduan dari Allah SWT Beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Berupa aturan-aturan Yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam Yang mengatur bukan hanya tata cara ibadahnya Tata cara bagaimana menyembah Allah SWT Tapi juga mengatur seluruh aspek dalam muamalahnya Dalam ekonominya, dalam sosialnya, dalam pertahanan dan keamanannya Bagaimana mengatur manusia ini Di atas pedoman wahyu dari Allah SWT Disitulah Nabi SAW Ya'muruhum bil ma'ruf Wa yanhahum anil mungkar Altyazı M.K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Innahu man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa sallim Wabarik wa karrim ala hadha nabiyyi l-ummiyi l-karim Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd Faya ayuhal muslimun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin jamaah Kau muslimin Jamaah Jumat yang insyaAllah mudah-mudahan kita semua dirahmati Dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam semua langkah Ibadah Dan seluruh aspek kehidupan kita Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Bersyukur kepada Allah Yang telah menganugerahkan kepada kita Ni'mat iman dan Islam Ni'mat kita menjadi Umat nabi akhir zaman Umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umat yang dirindukan oleh Rasulullah Di hadapan para sahabat-sahabatnya Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Dengan penuh kebanggaan Aku sungguh Merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudaraku Para sahabat bertanya Ya Rasulullah awalasna ikhwanak Bukankah kami ini saudara-saudaramu Wahai baginda Rasulullah Balantum ashabi Kalian Adalah sahabat-sahabatku Bukan hanya sekedar saudara Tetapi yang aku rindukan untuk bertemu adalah Saudara-saudaraku Dimana mereka tidak melihat Aku kata Rasulullah Mereka tidak bertemu dengan aku Kata Rasulullah Tapi mereka beriman kepada aku Beriman kepada risalah yang aku bawa Di akhir zaman Aku sangat merindukan untuk berjumpa Dengan saudara-saudaraku Masyurul muslimina dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berada Di bulan Rabi'ul awal Bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bulan dimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemuliaan kepada seluruh alam semesta ini Dengan lahirnya risalah Dengan lahirnya sosok Nabi Agung Di akhir zaman Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang membawa cahaya Islam Yang membawa Cahaya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita senantiasa beriman dan bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita senantiasa mengingat Asal mula kejadian kita Agar kita senantiasa bertawahid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengesahkan Allah Dan dengan tawahid kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini Menjadi dasar bekal kita Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Usi nafsi wa iyakum bitaqwallah Tugas para ulama Tugas para da'i Tugas para khatib adalah Mengulang-ulang Mengingatkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di setiap Jumat Di mimbar Jumat yang mulia ini Menjadi perpanjangan lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk kita sama-sama Merendahkan hati kita Untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai satu-satunya tujuan hidup kita Masyarakat muslimin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran Menyampaikan Tentang pentingnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyampaikan betapa pentingnya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di dalam surah Al-Baqarah ayat 119 Allah ta'ala berfirman Sungguh kami telah mengutus engkau wahai Muhammad Dengan membawa kebenaran Besyiran wa naziran Engkau Membawa kebenaran itu dalam rangka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan Untuk seluruh manusia Apapun Rasnya Apapun etnisnya Apapun suku bangsanya Apapun bahasanya Engkau diutus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyampaikan risalah kebenaran ini Memberikan kabar gembira Kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Kepada orang-orang yang mengesahkan Allah Dan memberikan peringatan Tentang azab dan siksa Allah Kepada mereka yang ingkar Kepada mereka yang kufur Kepada mereka yang berbuat maksiat Kepada mereka yang tidak mau beriman Kepada risalah yang kau bawa Masyurah muslimina dimuakan Allah subhanahu wa ta'ala Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini adalah merupakan Jawaban Dari Allah atas doa Nabi Ibrahim alaihi wasallam Ketika selesai Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail Membangun Ka'bah Nabi Ibrahim beserta Ismail berdoa kepada Allah Bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon kepada Allah Dengan permohonan yang begitu dalam Permohonan yang begitu mendesak Dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam Rabbana wa ba'afihim rasulam min anfu minhum Yatlu alaihim ayatika Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yu'zakihim Innaka antal azizul hakim Ya Allah Tuhan kami Utuslah Bangkitkan Seorang rasul diantara anak cucu kami Kelak Mereka yang Anak cucu kami yang beriman kepadamu Umat yang berserah diri kepadamu Bangkitkan di tengah mereka itu Seorang rasul Yang akan membacakan ayat-ayat engkau Yang akan mengajarkan mereka kitab dan hikmah Dan yang akan menyucikan jiwa-jiwa mereka Itulah pinta dan doa Nabi Ibrahim alaihi wasallam setelah membangun Ka'bah Itulah permintaan seorang ayah Seorang Nabi besar Yang menginginkan Bukan hanya selesai pembangunan Ka'bah Pembangunan rumah Allah SWT untuk disembah Allah SWT di tempat itu Tetapi beliau memikirkan bagaimana Agar lahir dari keturunannya Umatnya di akhir zaman ini Yang akan memakmurkan Rumah Allah yang ada di Mekah itu Yang akan mengesahkan Allah dan membawa panji-panji hidayah Kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia ini Di tengah-tengah Keberadaan bumi ini Bumi yang bulat ini di tengah-tengahnya Posisi yang paling tengah itu adalah Ka'bah Letak Ka'bah yang ada di kota Mekah al-Mukarramah Disitulah lahir baginda Rasulullah Muhammad SAW Yang diijabah doa Nabi Ibrahim alaihi salam Dengan tiga firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah 151 Di dalam surat Yang kedua di salam surat Ali Imran ayat 164 Allah SWT juga menjawab doa Nabi Ibrahim alaihi salam Juga di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2 Subhanallah Allah jawab doa Nabi Ibrahim Seorang ayah, seorang kakek Abu Al-Anbiya Yang berkeinginan dan miliki cita-cita yang luar biasa Agar dunia ini dimakmurkan oleh orang-orang yang bertauhid Oleh orang-orang yang mengesakan Allah SWT Yang menegakkan syariat Allah Untuk mengatur bumi ini dengan sebaik-baiknya Menjadi khalifah di atas muka bumi ini Beliau memohon kepada Allah Agar Allah memberikan Melahirkan Mempersiapkan Seorang Nabi di akhir zaman ini Yang akan mengajarkan kepada seluruh umat manusia Ayat-ayat Allah Yang mengajarkan kepada mereka Sunnah Nabi-Nya Yang akan membersihkan jiwa-jiwa mereka Dari noda kekufuran Dari noda kemusyrikan Dari noda kemunafikan Yang akan menyebabkan Manusia ini ingkar dan kufur Terhadap risalah Allah SWT Masyurah Muslim yang dimakan Allah SWT Maka itulah Kita harus Menyadari Bukan hanya bangga Dengan kelahiran Rasulullah Bukan hanya dengan Melantunkan puji-pujian Kepada Rasulullah Bukan hanya dengan Membaca sirah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in Yang disampaikan oleh Seorang sahabat terkemuka Sa'ad bin Abi Waqqas Radiyallahu anhu Kami dahulu Senantiasa mendiri anak-anak kami Nurawi Siaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dihadapi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini jelas Tegas para sahabat Nabi Bagaimana mereka Kurikulum pendidikan mereka Untuk anak-anak mereka Agar menjadi anak-anak Yang meneruskan perjuangan Rasulullah Meneruskan perjuangan Islam ini Untuk meninggikan kalimat Allah Hingga yaumil kiamah Dua kurikulum utamanya Mengajarkan Al-Quranul Karim Sejak dini kepada anak-anak kita Dan yang kedua Mengajarkan dan menanamkan Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memberikan mereka pelajaran Sirah Nabawiyah Baik sebelum Nabi diutus Sejak Nabi lahir Sejak Nabi masih remaja Sejak Nabi menginjak usia dewasa Sampai beliau mendapatkan Wahyu di wahira Iqra Bismi Rabbika Ladi khala Itu semua adalah perilaku Yang indah Perilakunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang disebutkan di dalam Al-Quran surat al-Ahzad Laka dekana lakum Fi Rasulillahi uswatun hasanah Limangkana yarjullaha Wal yawmal akhir Wadhakarallaha kathira Masyurah muslimin Yang membahkan Allah s.w.t Dalam diri Pribadi Rasulullah Terdapat keteladanan yang luar biasa Keteladanan sebagai seorang abid Seorang yang ahli ibadah Keteladanan sebagai seorang pemimpin Yang berakhlak Yang beretika Keteladanan sebagai seorang ayah Sebagai seorang kakek Yang begitu hangat Mendidik dan mengayomi putra putri Serta anak cucunya Keteladanan sebagai seorang kaldi Sebagai seorang hakim Yang memutuskan perkara Bagi umatnya yang berselisih Paham atau berselisih Bersengketa dalam urusan-urusan keduniaan Keteladanan sebagai seorang panglima perang Sebagai pemimpin ulung Sebagai ahli strategi Sebagai diplomat yang ulung Itu semua terkumpul dalam kepribadian Nabi kita Muhammad s.a.w. Maka masyarakat Yang dimulakan Allah s.w.t Jangan sia-siakan hidup kita Tidak boleh ada kehidupan kita Satu hari pun Yang tidak boleh kita lewatkan Untuk senantiasa menyebutkan Sirah Nabi kita Muhammad s.a.w. Bukan hanya di bulan Rabi'ul awal saja Tapi di setiap hari dalam kehidupan kita Harus kita hidupkan Cahaya yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Kita harus hidupkan Sirah Nabi s.a.w. Di tengah keluarga kita Didi anak-anak kita dengan kecintaan kepada Rasulullah Keluarga dan para sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Yang membela dan mengusung ajaran Islam ini Sampai mereka bertemu dengan Rabnya Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala Hadirin ma'asyarakat Di dalam ayat-ayat Al-Quran Disebutkan bagaimana Rasulullah s.a.w. Memerankan fungsi tazkiyah Fungsi penyucian jiwa Ini menjadi tugas pokok utamanya Rasulullah s.a.w. Adalah Atau dalam ayat lain Menyucikan jiwa-jiwa umat manusia Masyarakat Di dalam ayat Al-Quran misalnya Di surah Al-A'raf banyak kita temui Ayat-ayat Yang mengajarkan kepada kita Agar kita mempersiapkan diri kita Mempersiapkan jiwa kita Mengasah jiwa kita Membersihkan jiwa kita Untuk kita bisa bangkit Membawa risalah Islam ini Tidak bisa kita menjadi orang-orang baik Tidak bisa kita mengatur negara kita dengan baik Tidak bisa kita memimpin keluarga, masyarakat dan negara kita dengan baik Kecuali kita memiliki modal Yaitu tazkiyah tu nafsi Modal penyucian jiwa Dimana Rasulullah s.a.w. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Dalam satu pujian yang luar biasa dari Allah s.w.t Wa innaka la'ala khuluqin azim Sesungguhnya engkau Wahai Muhammad s.a.w. Berada di atas Akhlak Budi pekerti Yang sangat mulia Dan sangat agung Inilah kunci Kata kunci bagi kita Adalah menerjemahkan akhlaknya Rasulullah s.a.w. Dalam seluruh aspek kehidupan kita Inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlak Kata Nabi s.a.w. Sesungguhnya aku ini diutus Oleh Allah s.w.t Untuk menyempurnakan dan untuk meninggikan akhlak kalian Akhlak manusia ini Maka ketika kita kehilangan Kata kunci akhlak dalam kehidupan kita Ketika kita kehilangan pergangan moral dalam kehidupan kita Rasulullah mengingatkan kepada kita selalu Agar kita orang Islam Sebagai umat Rasulullah s.a.w. ini Senantiasa menjaga akhlak Senantiasa menghidupkan akhlak di dalam diri kita Bagaimana yang disebutkan Di dalam surat Al-A'raf Allah s.w.t berfirman Alladzina yattabi'una rasulal nabiya'l-ummiya Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat Yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil Ya'muruhum bil ma'ruf Akhlakul karimah Yang ditonjalkan oleh Allah s.w.t Di dalam ayat surat Al-A'raf ini Ayat 157 Adalah yang pertama Ya'muruhum bil ma'ruf Rasulullah memiliki akhlakul karimah Mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf Dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar Jadi amar ma'ruf nahi mungkar Ini adalah bagian dari akhlaknya Rasulullah Jangan kita pisahkan berbicara tentang akhlak nabi Hanya dalam tutur kata saja Hanya dalam perilaku beliau kepada sahabat Kepada keluarga anak dan cucu beliau saja Kepada binatang yang beliau sayangi Bukan hanya itu akhlak Rasulullah s.a.w.t Tapi akhlak yang ditonjalkan oleh Allah Dan harus diwariskan oleh kita semua Sebagai umatnya Rasulullah Adalah perintah dari Allah Agar nabi senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini Satu paket berkelindan Dengan upaya Rasulullah s.a.w.t Untuk menegakkan keadilan sosial Di tengah-tengah masyarakat muslim Berlandaskan tauhid kepada Allah s.w.t Tiga pilar inilah Tauhidullah Kemudian keadilan sosial di tengah-tengah umat manusia Yang harus diwujudkan Sepagaimana ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi s.a.w.t Di periode Mekah Sebelum hijrah Lebih menitik beratkan bagaimana kita umat Islam ini Harus menegakkan keadilan Terutama bagi orang-orang yang tertindas Orang-orang yang papa Para fakir miskin Para anak-anak yatim Mereka orang-orang yang terpinggirkan Itu harus diberdayakan Harus kita perhatikan Harus kita bantu mereka Untuk bisa mereka menjalani kehidupan ini Dengan sebaik-baiknya Al-Quran mengecam mereka yang tidak mau Mengeluarkan infaknya di jalan Allah Kepada fakir miskin Kepada anak yatim Tidak mau memberikan makanan Kepada orang-orang yang membutuhkan Dikecam oleh Allah s.w.t A ra'ayta alladhi yukadhibu biddin Fadalika alladhi yadu'ul yatim Wala yahuddu ala ta'amil miskin Fawaylam lil musallinan ladhinahum an salatihim sahun Alladhinahum yura'una wa yamna'una al-ma'u Kalau di penoda makiyah Titik berat dakwah Rasulullah adalah Mengajak orang untuk mengesahkan Allah Mentauhidkan Allah Dan tak beriman kepada hari akhirat Serta yang kedua adalah Mengajak masyarakat kuris Masyarakat jahiliah Untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tertindas Kepada fakir miskin Kepada anak yatim Kepada perempuan Kepada kaum budak Inilah dakwahnya Rasulullah s.a.w.t Menegakkan Tauhid Yang kemudian diterjemahkan Dalam bentuk Keadilan sosial Di tengah-tengah masyarakat kita Baru setelah Nabi hijrah Kemadinah Beliau melaksanakan fungsi Tugas pokoknya Yaitu Ya'muruhum bil ma'ruf Wa yanhahum anil munkar Setelah Nabi menegakkan Sebuah negara Yang berdasarkan Panduan dari Allah s.w.t Beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Berupa aturan-aturan Yang mengatur seluruh kehidupan umat Islam Yang mengatur bukan hanya Tata cara ibadahnya Tata cara Bagaimana menyembah Allah s.w.t Tapi juga mengatur Seluruh aspek dalam mu'amalahnya Dalam ekonominya Dalam sosialnya Dalam pertahanan dan keamanannya Bagaimana mengatur manusia ini Di atas pedoman wahyu dari Allah s.w.t Disitulah Nabi s.w.t Ya'muruhum bil ma'ruf Wa yanhahum anil munkar Amar ma'ruf Kepada umat Islam sendiri Beliau amar ma'ruf Dan kepada umat Islam juga beliau Yanhahum anil munkar Beliau mengajak Kita semua untuk Mencegah kita Dari kemungkaran-kemungkaran Masyurah muslim dirahmati Allah Wa yuhillu lahumu tayyibat Wa yuharrimu alaihimul khabaif Agar yang berikutnya Kita memperhatikan Bagaimana kita Memakan Rizki yang halal Rizki yang baik Dari Allah s.w.t Kita tidak boleh memakan Yang diharamkan oleh Allah Tidak boleh mencari rizki Dari apa yang diharamkan oleh Allah s.w.t Jelas Kalau kita Menjadi pengikut Rasulullah Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Kalau kita mengaku rindu kepada Rasulullah Kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah Maka kita harus mengikuti panduannya Rasulullah s.a.w.t Wa yuhillu lahumu tayyibat Wa yuharrimu alaihimul khabaif Kita menghalalkan Apa yang baik menurut Allah s.w.t Kita mengharamkan Apa yang buruk menurut Allah s.w.t Maka ini harus menjadi penoman hidup dan kehidupan kita Dan yang tidak lupa Di dalam ayat ini juga Allah s.w.t menyatakan Bahwa Rasulullah s.w.t Beliau telah membebaskan belenggu Yang ada Di pundak umat manusia ini Membebaskan penghambaan manusia Kepada sesama manusia Ya da'u anhum israhum Wal aglalallati kanat alaihim Inilah hebatnya Islam Risalah tawhid Yang telah diusung dan diajarkan oleh baginda Rasulullah s.w.t Kita tidak boleh tunduk kepada siapapun Kecuali hanya kepada Allah Kita hanya mengikuti arahan dan perintah dari Allah Kita tidak bisa tunduk kepada kezaliman Kita tidak bisa tunduk kepada penjajahan Kita tidak bisa tunduk kepada penindasan Dari manusia Kepada sesama manusia Itulah prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad s.w.t Hadirnya dimulakan Allah s.w.t Maka itu mari kita ikuti Peri kehidupannya Rasulullah s.w.t Kita jadikan hidup kita ini seperti Rasulullah Minimal kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi s.w.t Diperintahkan oleh Allah Katakan wahai Muhammad Sungguhnya hidupku Sungguhnya sholatku Hidupku Matiku Ibadahku Pengorbananku Semuanya adalah untuk Allah s.w.t Jadikan sholat kita seperti sholatnya Rasulullah Jadikan hidup kita seperti hidupnya Rasulullah Jadikan matinya kita kelak Seperti wafatnya Rasulullah s.w.t Jadikan ibadah kita dan pengorbanan kita semua di atas muka bumi ini Seperti pengorbanan dan ibadahnya Rasulullah s.w.t Sehingga kecintaan itu bukan hanya pemanis di bibir saja Kerinduan kita kepada Rasulullah Bukan hanya lip service saja Tapi begitu mendarah daging dalam seluruh aspek kehidupan kita Sekuat tenaga kita harus mendidik diri kita Mendidik anak cucu keturunan kita dan keluarga kita Untuk meneladani dan mencontoh kehidupan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad s.w.t Mari kita berdoa kepada Allah s.w.t Agar kita senantiasa dikuatkan oleh Allah iman Islamnya Agar kita senantiasa dibimbing Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Senantiasa menyucikan jiwa kita Kita berdoa dengan doanya Nabi Muhammad s.w.t Yang memfokuskan tugasnya untuk mentazkiah Untuk menyucikan jiwa umatnya di akhir zaman Allahumma inni ya'udhu bika minal azji wal kasal Wal-jubni wal-bukhl wal-harami wa'adhabi al-qabr Allahumma ati nafsi taqwaaha Wa zakiha anta khayru man zakaaha Antara waliya wa maulaha Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakshah Wa min nafsin la tashba' Wa min da'watin la tustajabu laha Itu doa Rasulullah s.w.t Kalau kita di pagi hari dan sore hari ingat Rasulullah s.w.t Doanya Rasulullah setiap pagi dan sore hari apa Allahumma fathir as-samawati wal-ard Alimal ghaybi wa shahadah Rabbakulli shay'in wa malikah Ashhadu an la ilaha illa anta A'udhu bika min syarri nafsi Wa syarri syaitani wa syirkih Allahumma Begitu juga doa nasi s.w.t Allahumma inni ya'udhu bika min syarri nafsi Wa min syarri kulli dabatin anta akhidum binasiyatihah Inna Rabbi ala siratin mustaqim Demikian pula saat kita ingin tidur Kita merebahkan tubuh kita Jangan lupa ingat Rasulullah s.w.t Sampai tidur pun Kita ingat Rasulullah Berdoa sebagaimana doanya Rasulullah s.w.t Siapa yang berdoa seperti Doa yang tadi dicontohkan Rasulullah Kalau kita mati pada malam hari itu Nafas kita tidak kembali Nyawa kita tidak dikembalikan oleh Allah s.w.t Maka Nabi s.w.t mengatakan Mitta'alal fitrah Kamu telah mati berada di atas fitrah tauhid Fitrah Islam Yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Kita juga berdoa kepada Allah s.w.t Ketika kita ditimpa musibah Ketika kita ditimpa bencana Allahumma rahmataka arju Fala takilni ila nafsi tarfata'inin Wa aslih li sya'ni kullahu La ilaha illa anta Begitu banyak doa-doa Yang bersumber dari Rasulullah s.w.t Yang bisa kita baca dalam seluruh kehidupan kita Mau makan kita berdoa Ingat Rasulullah Selesai makan kita berdoa Ingat Rasulullah Naik kendaraan masuk ke rumah Ingat Rasulullah Kita berdoa seperti doanya Rasulullah Ketika kita ingin berpergian safar Naik mobil kendaraan Naik pesawat terbang Naik kapal laut Kita ingat Rasulullah Kita berdoa seperti doanya Rasulullah s.w.t Begitu cintanya seorang mu'min Seorang muslim kepada Rasulullah Tidak tergantikan Maka kalau kita mencintai Rasulullah S.A.W.t Melebihi cinta kita kepada dunia dan seisinya Itulah ciri tanda umat yang sejati Yang mencintai Rasulullah s.a.w.t Nabi s.a.w.t Bersabda La yu'minu ahadukum Hatta akuna ahabba ilaihi Min malihi Wa waladihi Wa walidihi Wa nasi ajma'in Tidak beriman kalian Salah seorang dari kalian Belum sempurna imannya Sampai aku lebih dicintai oleh orang itu Daripada cintanya kepada harta Daripada cintanya kepada orang tuanya Cintanya kepada anaknya Cintanya kepada orang-orang lain di atas muka bumi ini Cinta kepada Rasulullah Harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita Mudah-mudahan Dengan bekal cinta Dan itibat Kepada baginda Rasulullah s.a.w.t Mengikuti seluruh aspek kehidupan beliau Kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w.t Alhamdulillah Sadaqa wa'adah Wa nasara'a abadah Wa'azha jundahu Wa hazam al-ahzaba wa'adah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu na nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Mubarak ala nabina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah Ibadah Allah Qusi nafsi wa'iyyakum bitaqwa Allah Itaqullaha katuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun I'alamu anna Allah amarakum bi amri badafi binasih Wa thanna bi malaykatil musabihati bi qudsi Faqala ta'ala Inna Allah wa malaykatahu yusalluna ala nabi Ya ayu aladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammad Adada ma'ahata bi'ilmuk Wa khatta bi'alamuk Wa ahsahu kitabuk Wa radallahum an saadatina arbaatil khulafa irrasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali Wa an saairi al-sohabati wa attabi'in Wa man tabi'ahum bihassanin ila yawmin deen Wa alayna ma'ahum birahmatika ya rahman rahimin Allah ma'afiril muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al-ahyai minhum wal amwad Innaka sami'un qaribun mujibu da'wah Allahumma izal islamu wal muslimin Wa alibi fadlika kalimatil haq ila yawmin deen Allahumma ansur man nasar al-din Wa khadul man khadal al-muslimin Allahumma rinal haq haq wa rizukna atiba'ah Wa rinal batila batila warizukna ajtinaabah Allahumma agnina bihalalika an haramik Wa bitaatika an ma'asiatik Wa bifadlika wajudika wa karamika an man siwak Allahumma rizukna hubbak Wa hubba man yuhibbuk Wa hubba kulli amalin kulli amalin Wa yukarribuna ila hubbik Birahmatika ya arhaman rahimin Rabbana alayka tawakalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawakina azaba al-nar Wa sallallahu ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin Wa al-rahi wa sallam Wa a-rahi wa sallam Medium in the Bulk ma'at Wa sallam Shad-up Head the Dad Dad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran Hai eh rooftop ya itu apa tangga buat kebawah yang ini di atas buat torrent dua biji ini semua udah dikeliling tembok ya ini untuk lantai paling atas buat futsal buat futsal buat jemuran buat apa tanaman hidroponik juga ntar Insyaallah ya terus support ya teman-teman Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya ini progress kita terbaru dan jadi buat olahraga ya buat utilities ya multiguna Nah kita turun sini semua ini lantai tiga ini untuk asrama ya untuk kamar-kamar untuk kamar-kamar dan nah disitu musyola nanti disitu musyola ya ini kamar-kamar dan musyola buat santri-santri tahfiz kita Insyaallah ini untuk kelas-kelas ya kelas-kelas tahfiz kelas-kelas tadabur Insyaallah mau jadi Alhamdulillah pendukungan antur semua tinggal kebawah disini buat Aula Aula semua disini ya mohon doanya terus berkah berkah-berkah berkah-berkah jadi finishing kira-kira finishingnya ini butuh satu setengah M lagi ya mudah-mudahan Al-Fatihah Al-Famu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fami Salim LCMA buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877-063-7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631-7485-73 Tunggu apa lagi? Pesan sekarang Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi?